Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tentang persinyalan neuroendocrine atau yang dikenal sebagai neuroendocrine signaling Pada persinyalan neuroendocrine, neuron atau yang disebut juga sebagai sel sarap dapat bertindak sebagai neurosecretory cell Hal ini karena neuron dapat mensekresikan molekul yang disebut neurohormon Bagaimanakah mekanisme persinyalannya? Prosesnya sangatlah mudah untuk diingat Yaitu, neurohormon akan berdifusi dari sel sarap melewati pembuluh darah untuk menuju sel target Jika diperhatikan, prosesnya hampir mirip dengan persinyalan sinaptik yang sudah kita bahas di video sebelumnya Tapi apa sih yang membedakannya? Bedanya adalah pada persinyalan sinaptik, molekul atau sinyal disekresikan oleh neuron tidak melewati pembuluh darah Sedangkan pada persinyalan neuroendocrine, molekul atau sinyal disekresikan oleh neuron dengan melewati pembuluh darah Nah, mudah bukan? Salah satu contoh dari neurohormon ini adalah ADH atau anti-diuretic hormone ADH ini dapat berperan dalam musik ginjal dan berperan juga dalam mempertahankan keseimbangan air di dalam tubuh kita Nah, jadi itulah pembahasan mengenai persinyalan neuroendocrine Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Eksakta Edukado dan Sekolahmu Ayo kunjungi website Sekolahmu dan download aplikasinya Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini, ada beasiswa program belajar dari Sekolahmu Gunakan kode kamu banget untuk mendapatkan diskon 50% Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya Jangan lupa subscribe, like, share, komen